Puluhan tahun tinggal secara ilegal ratusan warga kolong tol Wiyotowiono penjaringan di relokasi ke rumah susun Tongkol, Pademangan, Carta Utara pada minggu siang. Di sana warga akan tinggal di rumah susun yang sudah disediakan secara gratis selama 6 bulan, selanjutnya akan dipungut biaya sewa mulai dari kisaran 300 hingga 500 ribu rupiah per bulannya tergantung dengan tipenya. Relokasi warga kolong tol dalam kota Wiyotowiono penjaringan Jakarta Utara mulai dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara per hari ini. Untuk saat ini, relokasi warga kolong tol ke rumah susun Tongkol yang berada di wilayah Pademangan, Jakarta Utara hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki KTP Jakarta. Dari data sementara, warga berKTP Jakarta yang bermukim secara ilegal di kolong tol Wiyotowiono ada sebanyak 500 kepala keluarga. Relokasi pun akan dilakukan secara bertahap. Pada hari minggu, ada 34 kepala keluarga yang direlokasi ke rumah susun Tongkol. Ini merupakan program pemerintah untuk merelokasi warga kolong tol ke tempat rusun agar mendapat kunian yang layak. Program ini diinisiasi oleh Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Menteri semua supaya warga-warga kita bisa hidup lebih layak. Dan rusun-rusunnya juga memang bukan yang jauh yang memang ada di wilayah Jakarta Utara. Alhamdulillah untuk warga antusias, selama ini kurang terinformasi bahwa ada rusun yang memang sudah siap dan memang ada seleksi. Tetapi hari ini diprioritaskan untuk mereka. Jadi khususnya yang berKTP DKI. Sementara itu warga merasa senang atas relokasi ini. Selain harga sewa yang cukup terjangkau, penantian warga selama puluhan tahun untuk mendapatkan kunian yang layak akhirnya dapat terrealisasi. Apalagi kondisi ini bukan karena keinginan mereka. Harga sewa rumah yang mahal dan pendapatan yang minim selama tinggal di Jakarta menjadi alasan warga terpaksa bermukim secara ilegal di kolong tol. Jadi disini udah mulai tahun kapan? Dari tahun 1999 lah. Terus Pak, ini kan bicara mau dipindah, perasaannya gimana? Perasaannya sih senang sih Pak, karena kan kita dipindah ke relokasi, ke tempat yang lebih layak lah ya. Terus kayak terjangkau juga kan buat sewanya. Terus tempatnya juga kan luas, kayak kita yang keluarganya banyak juga bisa menampung keluarga kita yang banyak gitu. Ya harapannya ya jauh lebih baik dari pas kita tinggal di sini. Untuk harga sewa, pemerintah akan menggratiskan biaya sewa bagi warga kolong tol selama 6 bulan ke depan. Dan untuk selanjutnya, warga akan dikenakan biaya sewa mulai dari 300 hingga 500 ribu rupiah per bulannya tergantung di perusun. Pak Kihai Tami, Jakarta